assalamualaikum selamat pagi hari ini Sabtu 20 April 2024 jam 6 lewat 10 menit waktu video ini saya buat jadi pagi ini yang biasa waktu pagi saya adalah ke kebun nah kalau kemarin hari Jumat itu libur karena waktunya membahasihkan majid agar yang sholat Jumat baga ma'a itu senang ini punya pala tangan saya air kopi jangan lupa ember arit dan ini untuk menyiram setelah cangkul yuk jadi hari ini atau di pagi ini saya akan menyiram ini tanaman kangkung yang baru kemarin saya tanam di setelah bertahap serta menyiram kangkung yang sudah nunggu ini atau yang bakal dipanen ini agar kelihatan segar karena Jambi dua hari tidak ada goya hujan kalau yang ini nih ini ada tanaman bayam mudah-mudahan bibitnya masih bisa nunggu soalnya bibit sudah pada luar sana masuk hari ini menyelesaikan cangkulan ini biar nanti saat bibit cabai rawit sudah siap pindah lahan pun sudah siap untuk ditanamin yuk ikuti terus perjalanan saya di pagi ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe jika berkenan dengan channel youtube saya self God selamat menonton! 10. dovuk selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini adalah tanaman ubi cilembu, usia tanam sudah 20 hari, jadi saya menanamnya itu 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah tampak subur. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi tanaman itu subur, jadi faktor kesuburan tanah dan pH tanah yang stabil. Jadi, apa yang terjadi pada tanaman yang diatasnya, itulah yang berpengaruh terhadap tanah di dalamnya. Jadi, kalau seandainya tanahnya tidak subur, mau sebanyak apapun pupuk kimia yang kita taburkan, tidak akan berpengaruh. Termasuk jika pH tanah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi, ingatlah dua faktor tersebut. Kesuburan tanah dan pH tanah sangat berpengaruh kepada kesuburan dari tanaman yang kita tanam. Saya Ahmad Ali Yaqubi, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.